Kapal motor New Bira Fishing yang mengangkut 13 orang pemancing ikan ini dievakuasi dari tengah laut di perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kapal alami mati mesin diduga akibat kehabisan bahan bakar. Upaya penyelamatan sempat berjalan dramatis, lantaran kondisi cuaca yang buruk. Tim SAR pun memberi bantuan bahan bakar agar kapal bisa kembali berlayar ke tepian. Setelah didata, diketahui 1 dari 13 penumpang merupakan anggota DPR di Sulawesi Selatan. Kapal tersebut sudah bisa bunyi mesinnya dengan bantuan teman-teman yang ada 13 orang POB yang ada di atas kapal itu. Sehingga bisa hidup mesinnya kembali, namun karena cuaca yang kurang bersahabat, kapal New Fishing atau New Bira Fishing ini dikawal oleh Kamar Jaya untuk sandar di Pelabuhan Makassar. Dan alhamdulillah ketiga POB atau korban yang ada di atas kapal New Bira Fishing ini. 13 orang, selamat. Selamat menikmati.